Halo guys, welcome to my channel Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pola bilangan segitiga pascal sebelum saya membahasnya jangan lupa ya, subscribe like, komen di bawah ini Pola bilangan segitiga pascal ini biasanya digunakan untuk pemangkatan ya bagaimana sih bentuk pola bilangan segitiga pascal itu perhatikan, kita akan membuat sebuah segitiga yang terbentuk angka-angka angka-angkanya ini disebut bilangan segitiga pascal perhatikan, satu ini adalah puncaknya, satu ini merupakan baris ke satu satu, satu ini merupakan baris kedua, dan kita dapat lagi satu, disini ada dua, dua ini dari satu, tambah satu itu hasilnya dua, kita tulis disini dan kita buat lagi angka satu, itu baris ke tiga, kita buat lagi satu, tiga, tiga, satu tiga ini dari satu, tambah dua hasilnya tiga, dan sebelahnya lagi dua, tambah satu hasilnya tiga, itu barisan ke empat kita buat lagi satu, empat, enam empat, dan satu empat ini dari satu ditambah tiga hasilnya empat, enam ini dari tiga, tambah tiga hasilnya enam empat ini dari tiga, tambah satu hasilnya empat itu barisan ke lima ini ada baris ke enam kita buat lagi satu, lima, sepuluh sepuluh, lima, dan satu lima ini dari satu, tambah empat hasilnya lima empat, tambah enam hasilnya lagi sepuluh ini dari enam, tambah empat dan lima ini dari empat, tambah satu dan seterusnya sampai tak terhingga atau sampai barisan ke N dalam pertanyaan itu pasti yang ditanya jumlah pada bilangan segitiga pascal kita jumlahkan jumlah barisan ke satu itu satu jumlah barisan kedua itu dari satu tambah satu hasilnya dua jumlah barisan ketiga yaitu satu ditambah dua ditambah satu hasilnya empat jumlah barisan ke empat itu satu ditambah tiga ditambah tiga ditambah satu itu hasilnya delapan jumlah baris ke lima satu ditambah empat ditambah enam ditambah empat ditambah satu hasilnya enam belas jumlah baris ke enam satu ditambah lima ditambah sepuluh ditambah sepuluh ditambah lima ditambah satu hasilnya tiga puluh dua satu ini kalau kita pangkatkan menjadi dua pangkat nol dua ini kalau kita pangkatkan menjadi dua pangkat satu 4 ini kalau kita pangkatkan menjadi 2 pangkat 2 8 ini kalau kita pangkatkan menjadi 2 pangkat 3 16 ini kalau kita pangkatkan menjadi 2 pangkat 4 32 ini kalau kita pangkatkan menjadi 2 pangkat 5 Dan seterusnya ya sampai tak terhingga Dari kesimpulan ini karena kita membuat pangkat menjadi 2 Maka kesimpulannya untuk mencari baris KN atau baris tak terhingga Itu rumusnya 2 pangkat N kurang 1 Untuk lebih jelasnya mari kita kerjakan contoh soal berikut ini Tentukan jumlah bilangan baris ke 8 dari pola bilangan pascal Di sini ada sebuah segitiga pascal Rumus segitiga pascalnya 2 pangkat N kurang 1 8 ini kita masukkan ke N maka 2 pangkat 8 kurang 1 8 kurang 1 itu 7 Maka menjadi 2 pangkat 7 Hasil dari 2 pangkat 7 itu 128 Maka baris ke 8 dari pola bilangan segitiga pascal itu 128 Untuk memastikan apakah 2 pangkat 7 itu 128 Ini penjelasannya Barisan ke 1 sampai barisan ke 6 itu saya sudah jelaskan Barisan ke 6 itu hasilnya 32 Kalau kita pangkatkan menjadi 2 pangkat 5 Dan sekarang baris ke 7 Baris ke 7 itu hasilnya 64 Kalau kita pangkatkan menjadi 2 pangkat 6 Dan baris ke 8 itu hasilnya ada 128 Kalau kita pangkatkan menjadi 2 pangkat 7 Nah hasilnya sama 2 pangkat 7 itu 128 Jadi kita tidak perlu untuk menghitungnya sampai baris keberapa Cukup dengan rumus 2 pangkat N kurang 1 Itu kita sudah mendapatkan hasilnya atau jawabannya Nah itu saja dari saya Apabila ada yang salah Atau kata-kata saya kurang jelas Saya mohon maaf Jangan lupa subscribe, like, komen di bawah ini ya Terima kasih